Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Cakson jalan-jalan nah teman-teman sekarang ini saya lagi ada di jalan sekitaran Ketung Jawa ya arah dari jembatan Suramadu arah dari Madura menuju ke Jawanya ini saya mau ke arah Darmo teman-teman ini ini mau maaf sedikit agak ngebut ya saya mau ambil ke kanan dulu ke arah jalur utama ini karena jalur lamban setelah kiri ini karena saya ada janjian jam 7 ke klien di Darmo semoga nututin ya jalannya masih mulus tapi ada nanti itu ada kayak garis kejut tapi terlalu tinggi banget ya udah setahun setengahan kurang lebih garis kejut itu ada ya bagus sih agar pengendara tidak terlalu ngebut tapi masalahnya terlalu tinggi Pak terlalu tinggi banget orang kalau bannya keras ya atau udah motor atau mobilnya udah bunyi kertek 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 tuh bunyinya keras banget men ini lo nggak salah panjangnya jalan Ketung Jawa ini sekitar berapa kilo nggak sampai lima kilo paling ini ada truk penyapu nanti video yang Ketung Jawa ini saya sambung ya sama Ketung Jawa sisi arah sana sononya arah sebelah barat arah dari Jawa ke Maduranya ya teman-teman ya setelah arah arah selatan ke utara ini kita akan arah dari utara ke selatan nah kenapa karena terlalu pendek durasinya nanti sampai ujung lampu merah sana saya stop nanti pulang dari acara saya record lagi teman-teman ya sambung lagi dari sana nanti ya sampai ke finish ramadunya jadi jadi full Ketung Jawa full Ketung Jawa dari arah utara ke selatan sama selatan utara ini rame banget sebelah kiri ini garis kejutnya masih tinggi teman ya semoga nanti ketika tipis nggak usah diperbarui lagi wes ini saya terlalu tinggi boleh diperbarui tapi jangan terlalu tinggi men oke ini kita masih di jalan Insinyur Soekarno-Hatta ya eh bukan jalan ini jalan Haji Muhammad Nur Haji Muhammad Nur ini eh Gubernur Jawa Timur dari Madura rumahnya di dekat rumah sakit bangkalan itu zaman eranya Pak Karno nggak salah Gubernur Gubernur jatim pertama mungkin kalau jalan Soekarno-Hatta itu ada di jalan Mer nah ini kan sudah di ujung selatan ya saya videonya saya paus dulu nanti saya lanjutkan lagi pulangnya yang ke arah sononya selatan utaranya Alhamdulillah ini juga macet karena kemarin kan macetnya panjang banget Pak karena ada renovasi book pulvert ya itu pas polisi jadi kalian harus pakai helm ya lampunya nyala Oke guys sekarang kita lanjutkan lagi yang lanjutannya di gedung cowek ini saya dari arah timur dari arah Kenjeran sebelah timur kita akan melok ke kanan untuk ke arah suramadunya teman-teman ini jam sore hari sekitar jam empatan lewat jamnya orang pulang kerja tapi ini hari Sabtu teman-teman Oh ini hari saya habis ambil endorsan ya dari JT nah ini barangnya mungkin kelihatan enggak kelihatan ya Terima kasih JT ini apa nanti kita akan review ya ke kita salip dulu truknya masih sama seputar gedung cowek yaitu disini keluhan nya adalah garis kejutnya yang terlalu tebel teman-teman Aduh ini barangku kok melihat-melihat ya aku jepit dulu deh tadi saya di gedung coweknya tuh ke arah selatan ya sekarang ini tadi tadi munculnya saya ini dari di arah timur karena hari ini saya keliling-keliling banyak banget lokasi teman-teman terdronin dan ada dua jobban dan ada tiga lokasi ya terus terakhir pulangnya ini saya ngambil endorse-an ya untuk saya review nanti terima kasih nah oke kita lanjut lagi perjalanannya ya seperti ini ini suasana di gedung cowek 2022 sisi dari Jawa menuju ke Maduranya atau sisi sebelah baratnya ini Hai kok tadi yang di pertama ini kita sisi dari Madura ke Jawanya sekarang dari Jawa ke Maduranya oke kita salip ya saya lepas tangan nyetirnya ini karena sambil megangi barang lupa saya nggak nali nanti saya ke ternyata lagi pasti mau mau Masuk Suramadu Peace hai 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 nih disini kadang ada orang-orang langsung motong nyebrang ya bahaya banget ya saya nggak ngerti bikinannya itu gimana pahal garis-garis itu masih nyambung Hai sahabat kan enggak memang nggak boleh motong gitu Oh lumayan capek banget hari ini Alhamdulillah dua job lancar Hai ini disebut jembatan Suramadu Mini sama orang-orang jembatan Suramadu Mini nah di depan ini ada Cicen ya Cicane Cicane itu es ya tikungan es jadi hati-hati yang mungkin baru pertama mau berkunjung ke Madura yang melewati kedung jauh ini biasanya lurus ya dari selatan ya tiba-tiba dari sini tikungan Cicen wadah rombongan e-reking nah disini kadang ada orang langsung nyebrang ya nggak lihat-lihat langsung motong hati-hati ini disini tempat orang apa ya nunggu bis bis yang mau ke arah Madura itu teman-tiba nah ini hati-hati mulai dari sini siap siaga eh khawatir bablasan ya motor karena motor nggak beli lewat jalur mobil jangan sampai ke bablasan nah ini motor terakhir sampai sini ya ini harus belok kiri jangan sampai ke bablasan ya lurus itu nggak boleh oke kita belok kiri sini untuk yang di episode gedung coba ini sudah selesai sampai sini teman-teman sampai di pos polisi depan karena saya mau masuk ke arah Suramadu dan Suramadu nanti judulnya beda sendiri lagi ya oke kita jumpa lagi di video berikutnya di depan ada polisi nggak tahu mau nilang apa enggak biasanya memang ada tilangan buat orang yang nggak pakai helm ke arah markopan loh nih yang air eking oh karena nggak lengkap lampu-lampunya nggak ada lampunya oke udah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati